Halo Sobat Caranisya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik aja dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Di video kali ini atau di edisi ini saya akan bagikan tutorial cara membuat masker wajah dengan bahan alami yaitu tungit sama kopi kopi hitam seperti ini teman-teman kopi hitam atau ini ya ini kopi hitam yang masih dalam bungkus Nah kalau enggak ada kunyit seperti ini atau karena mungkin sobat males marutnya sobat bisa ganti sama kunyit sasetan seperti ini ya ini di di warung ada jadi sobat bisa gunakan kunyit sasetan ini sebagai pengganti ini sama aja bahkan ini lebih halus ya indah berbentuk bubuk dan tentunya lebih halus ketimbang yang ini tapi kalau sobat pengen yang alami ya enggak masalah sobat pakai ini tapi itu tadi harus marut terlebih dahulu kopi udah ya Oke jadi kedua bahannya ini ya kunyit parut atau kunyit bubuknya ini kita campur dengan kopi untuk bahannya satu banding satu aja ya buat ya misalkan kita pakai kopi kopinya ini satu sendok kita pakai kunyitnya juga satu sendoknya jadi satu banding satu terus kita seduh dengan air panas sedikit ya kita bikin semacam pasta jadi airnya jangan kebanyakan mungkin airnya cuma satu sendok juga satu sendok air panas jadi satu banding satu banding satu ya kita bikin pasta jadi jangan terlalu encer karena kita mau bikin masker jadi seperti itu aja temen-temen ini sangat mudah manfaatnya ini bisa buat mengobatin cirawat kita ya jadi kalau temen-temen jerawatnya banyak temen-temen bisa coba cara ini ramuan ini jadi kunyit sama kopi kopi bubuk murni ya kopi sama kunyit satu banding satu ditambah air sedikit buat bikin pasta airnya bisa ya mungkin sekitar satu sendok juga di satu banding satu banding satu nah untuk pemakaiannya ini dua atau tiga kali seminggu ya temen-temen ya disilahkan dipraktekan dua atau tiga kali dalam seminggu dipakai secara rutin jadi bisa ngobatin dan mencegah timbulnya jerawat sama minyak berlebih ya silahkan selamat mencoba semoga video ini bermanfaat silahkan di share dan dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya dan buat temen-temen yang juga aktif di Facebook silahkan disukai halamannya ya dukung terus supaya kita lebih semangat lagi buat berbagi informasi mengenai kecantikan kesehatan dan kecantikan dan juga tutorial tutorial lainnya yang tentunya bermanfaat buat kita semua oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati